Kata-kata mutiara singkat penuh makna. Jadilah orang yang bermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena menyukaimu, tidak butuh itu, dan yang membencimu, tidak percaya itu. Kesaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Setiap orang yang hendak dijemput oleh ajalnya, meminta lebih banyak waktu. Sementara semua orang yang masih memiliki waktu, membuat alasan untuk menunda-nunda. Kemarahan dimulai dengan kegilaan, dan berakhir dengan penyesalan. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan menganggap diamnya seseorang, sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk, bertengkar dengan dirinya sendiri. Orang yang pesimis, selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis, selalu melihat kesempatan dalam setiap kesempatan. Teman sejati adalah, dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Aku tidak akan meninggalkan sunnah nabi, demi kepentingan siapapun. Firman Allah adalah obat bagi hati. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu, daripada menanam cinta, di hati yang dipenuhi dengan kebancian. Yalah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku, bahwa cintamu, jauh lebih besar daripada kekecoaanku, dan rencana yang engkau siapkan, untuk hidupku jauh lebih baik, daripada impianku. Like, komen, dan subscribe. Terlupa